Lembaga Dakwa Islam Indonesia LDII Provinsi Papua melarang anggotanya berpolitik praktis mengatasnamakan lembaga. LDII adalah lembaga dakwa, untuk itu dilarang keras anggota berpolitik praktis atas nama lembaga pada Pilkada Papua. Netralitas LDII perlu dijaga agar persatuan dan kesatuan umat tetap terjaga baik. Diakui anggota LDII ada yang bermain politik, namun yang perlu digarisbawahi tidak ada anggota yang mengklaim atas nama institusi. Jadi begini, sekarang ini kan banyak ormas yang berpolitik praktis. Kita tidak menginginkan itu, bukan kok berarti kita tidak peduli dengan politik praktis. Akan tetapi kita lebih mementingkan bagaimana memberdayakan umat, bagaimana membangun SDM umat. Sehingga mereka nanti, kita tidak bisa mengorbankan persatuan-kesatuan dengan politik praktis. Karena kita geraknya adalah di bidang keagamaan. Orang-orang yang masuk ke LDII itu dari berbagai macam latar belakang politik. Sehingga kita tidak bisa mengklaim secara institusional, kita ini berpihak pada salah satu kekuatan politik, tidak bisa. Riswanto menambahkan, bukan berarti LDII tidak peduli dengan politik, namun yang lebih diutamakan adalah pemberdayaan umat. Afid Indarto melaporkan untuk Noken Live.